Penerima bantuan sosial atau Bansos disebut-sebut meningkat semenjak program kendaraan urun lembuk masyarakat hadir di tiap kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Setidaknya, ada 2 ribuan warga menambah jumlah penerima manfaat Bansos. Sebenarnya 14 OPD PMK Pasuruan hadir untuk mendukung program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Gus Irsyad dan Gus Mejib ini. Program tersebut memberikan pelayanan secara jemput bola kepada masyarakat. Salah satunya, dinas sosial yang memberikan pelayanan pengajuan bantuan sosial. Agus Subriono, Kasih Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM cukup meningkat setelah adanya program kendaraan mas. Nah, pelayanan yang diberikan di Insos, yaitu pengajuan PKH, KIS dan bantuan pangan non-tunai. Menurut Agus, warga yang mengajukan diri sebagai keluarga penerima manfaat akan diverifikasi dalam basis data terpadu terlebih dahulu. Nah, jika memohon bantuan sosial yang tidak terdaftar dalam BDT, maka secara otomatis tidak akan menerima bantuan tersebut. Ia pun merincikan jumlah masing-masing penerima bantuan sosial. Pada awal tahun 2019, penerima PKH ada sekitar 95 ribuan, kemudian meningkat menjadi 97 ribuan pada April ini. Berada peningkatan jumlah menerima manfaat bantuan ini boleh dibilang ketika program kendaraan mas digulirkan yang kini sejak akhir Februari 2019 lalu. Sementara, KPM penerima KIS untuk PBIN ada sekitar 611 ribuan. Menurut Agus, jumlah itu fluktuatif dan pada tahun ini menjadi 613 ribuan. Yang diberikan oleh kami pertama layan informasi kepada masyarakat, khususnya bagi orang yang tidak mampu atau orang yang miskin. Bahwa orang miskin sesuai dengan pertamanya adalah harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan.